Intro Pemerintah Kota Sibolga tahun 2018 memperoleh penghargaan atas pencapaian Universal Health Coverage dari pemerintah pusat. Wali Kota Sibolga, Syarfi Huta Uruk menyampaikan, penghargaan tersebut diperoleh karena pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2018 telah menganggarkan kepesertaan JKN KIS bagi 35.000 masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Sementara pelaksana Kadis Kesehatan Kota Sibolga Firman Hulu mengatakan, Universal Health Coverage yang diusungkan pemerintah pusat mensyaratkan minimal 95% penduduk di daerah sudah memiliki jaminan kesehatan. Hingga bulan Mei 2018 capaian Kota Sibolga sudah mencapai 97% penduduk atau 33.880 jiwa penduduk. Penghargaan ini diarak mulai dari gerbang Sibolga menuju kantor dinas kesehatan yang dimediakan dengan kesenian daerah dan pencaksilat. Ini adalah penghargaan berupa piana atas pencapaian kepesertaan JKN KIS di Kota Sibolga yang sudah mencapai UHC, Universal Health Coverage, sudah mencapai lebih dari 95% dan posisi sampai saat ini terupdate data sekitar 97%. Artinya, sudah 97% penduduk Kota Sibolga yang sudah terasuransikannya kesehatannya. Baik melalui jam kesmas maupun melalui dana dari APB di Kota Sibolga yaitu berupa kartu jam kesedah. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!